salam sirang jemaah Tuhan yang terkasih kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang masih kita rasakan hingga hari ini mari sirang jemaah Tuhan kita bersama-sama belajar dan menikmati hadirat Tuhan lewat penyemuan kita hari ini sakinan percaya sirang jemaah Tuhan masih terus semangat dalam belajar firman Tuhan lewat penyemuan kita namun sebelum kita masuk dalam penyemuan kita kita memuji Tuhan kita katakan kepada Tuhan semua baik dan menikmati hadirat Tuhan dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu dalam rencana melu Tuhan rencana hingga terkau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan semua baik semua baik apa yang terkau perlu di dalam hidupku semua baik semua teramat baik kau jadikan hidupku berarti firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yiremiah pasal yang 44 ayat 11-14 berarti firman Tuhan firman yang datang kepada Yiremiah untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir di Mikdol di Panhes di Memphis dan di Tanah Patros begitu firman Tuhan semesta alam ala Israel kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah bulatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda sungguh semuanya itu kini sudah menjadi rontuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku yang ini mereka pergi membegar korban dan beribadah kepada ala lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dari kamu atau oleh nenek moyangmu terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku para nabi dengan mengatakan janganlah endaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini tapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada ala lain sebab itu kehangatan amar aku dan luka aku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem sehingga menjadi rontuhan dan tempat handus seperti yang ternyata sekarang ini maka sekarang bagi nafirmat Tuhan ala semesta al al-Israel mengapakah kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri kamu mau lenyap berlaki-laki perempuan anak-anak dan bayi dari Yehuda dengan tidak meninggalkan sisa apapun mengapakamu menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu yang membakar korban kepada ala lain di tanah musir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana mengapakamu mengapakamu mau menjadi kutub dan aib diantara segala bangsa di bumi sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu kejahatan raja-raja Yehuda kejahatan para pemuka mereka kejahatanmu yang kejahatanmu sendiri dan kejahatan istri-istrimu yang dilakukan mereka di tanah Yehuda dan di jalan-jalan di Yerusalem mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini mereka tidak takut dan tidak mengikuti tauratku dan ketetapanku yang telah kubarikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel sesungguhnya aku mau menunjukkan wajakku terhadap kamu untuk kejahatanmu yakni aku mau melenyapkan segala orang Yehuda aku mau mencabut sisa Yehuda yang berani terhendak pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di tanah mereka semuanya akan habis mati di tanah Mesir mereka akan rebah mati karena pedang dan akan habis mati karena kelaparan dari yang kecil sampai kepada yang besar mereka akan mati karena pedang dan karena kelaparan dan mereka akan menjadi kutuk kengerian kutukan dan air aku mau menghukum mereka yang diam di tanah Mesir sama seperti aku telah menghukum Yerusalem yaitu dengan pedang dengan kelaparan dan dengan penyakit sampah sehingga dari sisa Yehuda yang telah pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana tidak ada seorang pun yang terluput atau terlepas untuk kembali ke tanah Yehuda kemana hati mereka sangat rindu untuk diam di sana lagi sungguh mereka tidak akan kembali kecuali beberapa orang pengungsi demikian pembacaan firman Tuhan tema kita pada hari ini adalah akibat tidak percaya silahkan Tuhan yang terkasih kita tahu semua yang menjadi saingan Allah ialah berhala yang dibuat oleh tangan manusia sendiri apapun yang kita anggap lebih baik atau lebih hebat atau lebih ampuh daripada Tuhan ialah berhala terkadang kita tidak sadar silahkan Tuhan sudah mendewakan suatu benda sudah membuat mulia suatu benda lebih mulia dari pada yang menciptakan benda itu terkadang kita tidak sadar silahkan Tuhan termasuk ketika kita lebih percaya akan diri kita dan rencana rencana kita daripada diri dan daripada rencana Allah kita lebih percaya rencana kita daripada rencana Allah kita telah menjadikan diri kita berhala di hadapan Allah inilah yang ditakutkan oleh Allah bahwa umat pilihannya lebih percaya feeling mereka lebih percaya apa yang mereka pikirkan bukan apa yang yang telah difirmankan kepada mereka Allah telah melarang mereka untuk pergi ke tanah Mesir namun mereka bahasa sekarang dia bilang ngeyel mereka tidak mau mendengarkan ternyata silahkan cemat Tuhan dibalik ketidak percayaan sisa penduduk Yerusalem yang sekarang sudah melarikan diri ke Mesir ada kepercayaan mereka terhadap berhala berhala yang ada di Mesir ini maksudnya kalau bangsa Israel berada di negara lain mereka mengikuti Allah yang lain juga dan kita juga begitu walaupun lain lubuk lain ikannya apa yang kita pegang apa yang kita percayai kita tidak boleh tinggalkan tetapi sisa Yeruda itu sisa penduduk Yerusalem yang ke Mesir itu mereka malah ikut menyembah berhala di Mesir mereka menunjukkan kenyataan bahwa mereka menyembah berhala di Mesir ya dan waktu mereka menyembah berhala itu Yerusalem menegaskan kedapatan Allah atas mereka bahwa Allah berhak mengatur hidup mereka karena dia mengasihi mereka dan sebenarnya berencana untuk kebaikan mereka karena Allah sudah berjanji kepada mereka yang mereka bahwa membuat bangsa yang besar dan memberikan bangsa yang berlimpah susu dan maru namun bangsa ini bangsa Isra adalah bangsa yang tegar tengkuk Allah sudah mengarahkan yang lebih baik tetapi mereka tidak memikuti apa yang Allah arahkan kepada mereka yang baik mengapa demikian karena apa yang Allah berikan tidak sesuai dengan pemikiran mereka sekarang kita begitu apa yang kita harapkan tidak sesuai yang kita pikir yang kita pikirkan selama ini Allah memberikan yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan akhirnya kita kecewa padahal Allah memberikan apa yang di luar pemikiran kita untuk menyadarkan kita bahwa bukan itu yang lebih penting ada yang lebih penting lagi ada berkat lain yang Tuhan sediakan itu sebenarnya inilah yang tidak inilah yang tidak dimengerti oleh bangsa Israel akhirnya mereka tidak mendengarkan firman Allah melalui Yeremia yang lebih celaka lagi yalah sikap penyembahan berhala ini disetujui oleh pasangan mereka masing-masing bila pasangan suami istri sepakat akan sesuatu maka seluruh keluarga akan percaya dan melakukan sesuatu itu bila pasangan istri sepakat untuk menyembah Allah dan hidup dalam kebenarannya maka anak-anak mereka pun akan menjadi saleh artinya disana orang tua menjadi contoh kepada anaknya kalau orang tua memberikan contoh yang tidak baik kepada anak contohnya jarang ke gereja jarang berdoa jarang baca firman bagaimana anak-anak mau mendapat contoh yang baik bagaimana anak-anak mau berdoa bagaimana anak-anak mau ke gereja bagaimana anak-anak baca firman Tuhan sedangkan kita orang tua tidak menunjukkan sikap dimikian anak-anak saya kena percaya semoga kita sebagai orang-orang yang percaya orang dewasa yang mengaku pengikut Kristus anak Tuhan kita mentrospeksi diri kita masing-masing jangan sampai kita akan sepakat dengan pasangan kita justru mengejar kenal meniladankan sikap yang tidak percaya dan tidak tahan kepada Allah dan menunjukkan sikap yang tidak percaya di depan anak-anak kita ini adalah kejahatan besar Tuhan akan menghukum kita keras dan keluarga kita tidak akan menjadi berkat dan tidak akan menjadi kesaksian baginya inilah sebenarnya Allah itu tegas Allah itu tegas ya Allah tidak ada neko neko Allah tidak main-main akibat dari ketidakpercayaan kita kita akan menerima konsekuensi kita akan menerima kuman seperti bangsa Israel ya mereka dihukum mereka akan dipunahkan sebenarnya kita pun demikian terkadang mengapa kita berkata Tuhan mengapa terjadi begitu kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan jangan jaman Tuhan makanya Tuhan tidak memberkati pekerjaan kita Tuhan tidak memberkati apa yang kita rindukan bukan keinginan kita yang jari keinginan dia yang jari tapi terkadang kita egois bahwa keinginan kita harus jari ini yang salah akhirnya timbul ketidakpercayaan kepada Allah karena kita tidak mendapat apa yang kita inginkan seperti bangsa Israel mereka ke Mesir mereka tidak mendapat apa yang mereka inginkan mereka kecewa lagi ya Tuhan Allah sudah berjanjian memulihkan mereka tapi mereka tidak mau dengarkan mereka jari jaman Tuhan akibat kepercayaan kita kepada Tuhan kita akan mendengarkan konsekuensi saya kena percaya mulai saat ini kita percaya bahwa firman Allah di atas segalanya firman Allah yang menuntun kita firman Allah yang memberikan arah kepada kita firman Allah yang memberkati kehidupan kita amin kita berdoa terima kasih ya Tuhan untuk firmanmu hari ini mengajarkan kami bagaimana ketegasan Allah kepada bangsa Israel dan kepada kami ajar kami ya Tuhan untuk selalu menurutkan segala firmanmu walaupun tergal firmanmu ya Tuhan bertentangan dengan hati nurani kami tapi kami yang percaya itu Tuhan lakukan untuk memikirkan kami semuanya dalam nama Tuhan ini sukai berdoa amin sungguh bapak sungguh bapak apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku sungguh bapak sungguh teramat bapak kau jadikan hidupmu berhati berhati berharbil berharbil berhar savvy